Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, baik terima kasih atas kesempatannya kembali. Di sini kami dari klub ke-1 ingin mempresentasikan mengenai tugas yang ketiga yaitu pengintegrasian mengenai Dynamics Library atau DLL. Jadi langsung saja masuk ke kode programnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, baik terima kasih atas kesempatannya. Di sini perkenalkan nama saya Mohon Tersetria, Sambuk F51-20-009. Nah di sini saya akan membahas mengenai instruksi dari tugas ketiga yang dimana instruksinya yaitu membuat dua buah tabel baru yang dimana lanjutan dari tugas dua. Tugas dua itu mengenai Dynamics Library, nah dimana Dynamics Library itu kita akan membuat kedua tabel baru yang pertama itu yaitu mengenai matang kuliah, yang kedua itu mengenai tabel nilai. Nah di sini terdapat tiga buah tabel, nah untuk tabel mahasiswa sendiri itu sudah dibuat pada tugas kedua. Nah isi dari tabel mahasiswa sendiri itu berisikan seperti ini, ada ID mahasiswa, nama, NIM, angkatan, kodi, kelas, asal sekolah, golongan, UKT, IPK, status, agama, alamat, jenis kelamin, tanggal lahir, dan ayah dan ibu seperti itu. Nah yang dimana dari tabel mahasiswa itu seperti ini. Nah kemudian untuk tabel kedua itu yaitu mengenai matang kuliah, nah di sini cuma berisikan tiga buah field atau table yang dimana yaitu yang pertama ada kode MK, nama MK, dan dosen. Nah kemudian yang ketiga itu ada namanya tabel nilai, nah tabel nilai itu berisikan forenkey dari tabel mahasiswa, nah forenkeynya itu yaitu berupa NIM atau nomor setambuk mahasiswa yang telah kita inputkan pada tabel mahasiswa. Nah kemudian di sini terdapat field selanjutnya yaitu mengenai kode MK, nilai tugas, nilai UTS, dan nilai UAS. Nah kode MK ini juga berupa forenkey dari tabel mata kuliah seperti ini, kode MKnya ini, nah seperti itu. Nah kemudian ketiga tabel ini akan dibuatkan program yang dimana untuk program utamanya itu mengenai yang pertama itu ada pendataan mahasiswa. Nah dari pendataan mahasiswa itu akan lanjut ke POM selanjutnya untuk pendataan nilai dan juga mata kuliah yang ingin di inputkan nilainya seperti itu. Nah jadi mungkin itu saja penjelasan singkat mengenai pembuatan tabel baru atau instruksi mengenai pembuatan dua tabel serta atribut yang ada pada tabel-tabel tersebut. Seperti itu. Jadi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Sekian dan terima kasih. Perkenalkan nama saya Merizka Kristi Maid, Sambuk F55120. Pada saat ini saya akan menjelaskan DLL atau library yang digunakan untuk program ini. Nah isi dari library ini adalah koneksi dengan database atau data akses objek yang dari pertemuan sebelumnya. Nah namun di sini yang membedakan adalah kita nanti ke depannya akan membuat API. Jadi menurut yang dijelaskan bahwa tujuannya kita di sini adalah menyembunyikan library atau kodingan-kodingan yang kita buat. Sehingga pengguna atau end user itu mengakses hanya fungsi-fungsi yang terkaitnya saja. Jadi tidak bisa melihat apa yang terjadi di dalam fungsi tersebut secara spesifik. Baik, di sini pertama itu kelas ini dibuat publik sebelumnya itu publik tapi kita buat internal agar tidak dapat bebas diakses di luar kelas ini sendiri, kelas DLL ini sendiri. Nah jadi untuk koneksi dan konfigurasi itu sama seperti video sebelumnya, sudah dijelaskan sebelumnya. Ada pun perbedaan di sini hanyalah kalau kelas yang ini sekarang dia jadinya yang pertama itu internal ini. Lalu yang kedua di sini mengakomodasi akses ke tabel yang baru, dua tabel yang baru. Nah, tabel yang baru itu di sini kita bikin get data nilai. Nah, di sini kita hanya mengakomodasi pengambilan satu data yaitu data nilai. Ada pun data nilai ini sudah mencakup dari dua tabel yang baru tersebut. Bisa dilihat di sini query-nya select bintang from matakuliah innerjoin nilai on matakuliah.kodmk sama dengan nilai.kodmk where nilai.nim sama dengan stb atau stambu. Stb ini merupakan parameter yang disetting di awal fungsi. Nah, dilihat di sini kita menggunakan innerjoin, jadi di sini digunakan foreign key dan primary key, jadi memanfaatkan hal itu. Jadi, tabel nilai dan tabel matakuliah ini digabung karena mereka saling terkait satu sama lain. Ada pun return-nya sama berupa dataset, jadi di hasil dari program ini dikembalikan nilai berupa dataset yang berisi data-data atau record yang dibutuhkan, yang berasal dari query ini. Fungsi-fungsi lain yaitu insert data, oh iya, ada pun parameternya juga berubah dibandingkan materi sebelumnya. Sebelumnya kita bisa langsung menggunakan parameter objek. Objek video kemarin itu mahasiswa M, jadi objek M dari kelas mahasiswa. Namun karena menggunakan kelas ini, jadi parameter berupa objek itu tidak bisa digunakan menurut pencarian saya seperti itu. Jadi di sini diuraikan satu persatu, diuraikan satu persatu parameter apa saja yang dibutuhkan. Di sini semuanya tipe datangnya string, dan yang dibutuhkan itu sesuai dengan query yang digunakan. Jadi di sini digunakan ID, nama, NIM, angkatan, prodi, kelas, asal sekolah, golongan UKT, IPK, status, agama, alamat, jenis kelamin, tanggal lahir, nama ibu. Semuanya itu dijadikan sebagai parameter. Nanti akan dijelaskan di bagian selanjutnya. Karena ini programnya CRUD, jadi kedua tabel itu diakomodasi juga insert, insert, delete, ini delete nilai, untuk nilai, nilai, dan juga update nilai. Nah, semua fungsi-fungsi ini dibuat private agar tidak dapat diakses dengan bebas di luar kelas ini. Nah, private, oh iya, dan ini juga internal agar dapat diakses di dalam namespace data mahasiswa di AOS saja. Nah, selanjutnya, karena kita kan tetap harus bisa mengakses kode program, semua kode program ini, namun ini di private. Jadi, secara tidak langsung memang tidak bisa digunakan begitu. Jadi, untuk bisa supaya pengguna atau end user bisa mengakses, itu dibuatkan lagi fungsi baru dengan settingan public agar bisa digunakan di luar kelas ini sendiri. Jadi, di sini ada fungsi gate mahasiswa, ini di return fungsi gate data. Jadi, jika kita menggunakan fungsi gate mahasiswa ini, akan dikembalikan fungsi gate data. Jadi, fungsi gate data ini akan berjalan dan akan menghasilkan return berupa data set. Data set itu data-data yang dihasilkan dari query yang ada. Nah, public data set-dataset ini tipe data, gate mahasiswa, return gate data. Dan di sini di setting public agar nanti bisa diakses di kelas lain. Kelas lain ini nantinya jadi API yang akan dibuat selanjutnya. Begitu pula dengan fungsi-fungsi lainnya. Di sini juga jika memang dibutuhkan parameter, di sini juga di-set parameternya. Ada pun tipe data yang digunakan ini disesuaikan dengan fungsi yang akan dipakai. Misalnya ini dialet nilai, ini tipe datanya akan mengembalikan nilai bulehan, tipe data bulehan. Jadi, di sini dialet mahasiswa, dialet data, oh ini update nilai bulehan. Kalau kita mau mengupdate, kalau kita membuat fungsi untuk, fungsi public untuk update nilai, di sini namanya update grade. Digunakan juga, e, digunakan juga tipe data bulehan. Karena returnnya sendiri, update nilai ini, fungsi update nilai ini mengembalikan nilai bulehan. Seperti itu. Ini parameternya yang dibutuhkan, ini tetap dimasukkan. Karena di fungsi sebelumnya, di fungsi library-nya sendiri, ini dibutuhkan. Jadi, supaya di API-nya sendiri dapat dimasukkan juga data-data yang diperlukan agar fungsi dapat berjalan. Ini semuanya adalah library, dan ini, dan mulai dari sini, ini adalah pemanggilan, fungsi-fungsi untuk pengambilan yang nantinya digunakan untuk API-nya sendiri. Jadi, dia public, ini tipe datanya ada data set dan bulehan, serta ini nama fungsinya, ini akan dipanggil di API-nya nanti. Begitu, karena API dan kelas untuk library ini sendiri itu berbeda, seperti itu. Sekian dari saya, terima kasih. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Saya Faldin Asya, Stambuk FD 551.20.28. Jadi, pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya yang sebelumnya sudah menjelaskan tentang mahasiswa DAO. Jadi, langsung saja, yang pertama, kita membuat public class baru dengan nama API-MHSDAO. Nah, kemudian, kita buat mahasiswa DAO dalam variable baru yang isinya memanggil data dari mahasiswa DAO yang dari sini tadi, yang sudah dijelaskan oleh teman saya. Kemudian, setelah membuat data variable DAO, kita membuat public dataset. Ada tiga public dataset, yang pertama, get data mahasiswa, get mahasiswa, kemudian get grade, kemudian pencarian. Pada saat public dataset ini digunakan, dia akan di-return dengan menggunakan variable DAO yang ada di mahasiswa DAO. Kemudian, setelah itu, kita membuat beberapa public goal, di mana public goal ini digunakan untuk sebuah keputusan true dan false. Jadi, yang pertama, ada insert mahasiswa. Di sini dibuat sebuah pemanggilan-pemanggilan variable. Yang pertama, ada string ID, string nama, string name, string angkatan, kemudian string prodi, string kelas, string asal sekolah, string dold.kt, string IPK, string status, dan seterusnya. Jadi, kita membuatnya ke dalam bentuk string, kemudian pada saat dia bernilai true, maka dia akan di-return. Ada pun bagian insert grade, sama juga dengan yang bagian insert mahasiswa, hanya di sini datanya berbeda. Pada saat dia true, maka dia akan di-return. Di sini ada beberapa, setelah insert grade, ada delete mahasiswa, ada delete grade, kemudian ada update mahasiswa. Dan yang terakhir ini ada update, jadi ini saja yang bisa saya jelaskan, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman kelompok saya. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim, perkenalkan nama saya Haydnisa Citafsari dengan Stambook F5512010. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan backend dari file.dll. Oke, sebelum menjelaskan ini, terlebih dahulu saya membuild kelas library-nya. Oke, kemudian langsung build di sini. Nah, berarti ini berhasil terbuild. Oke, selanjutnya masuk pada tugas sebelumnya. Nah, di sini kita menggunakan using data MHS DAO. Di sini fungsinya untuk memanggil, menggunakan, menggunakan kelas library yang telah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya. Nah, di sini terdapat kelas, kelas mata kuliah, dan kelas nilai. Nah, di kelas mata kuliah ini terdapat fungsi get set, yaitu untuk mengambil dan mengatur kode MK, nama MK, dan dosen yang bertipe data string. Jadi, nanti di sini data-datanya diambil dan diolah di sini. Nah, kemudian di sini ada public partial class, dll window. Nah, di sini public partial ini maksudnya untuk fungsi-fungsi yang ada di sini itu bisa dijalankan. Tidak hanya bisa dijalankan di sini saja, tapi bisa di tempat lain juga. Nah, di sini partial maksudnya karena di dalam kelas ini terdapat banyak fungsi. Nah, kemudian di sini dll window. Maksudnya dll ini, dll ini nama filenya. Kemudian window ini mengeksekusi window-nya. Nah, kemudian di sini pemanggilan apms-dow. Di sini dll merupakan variable, kemudian ditanggung di new sini. Untuk new ini maksudnya untuk menambah data-data ini, kemudian dimasukkan di sini. Menggunakan fungsi ini. Nah, kemudian ada nilai, nilai new nilai. Kemudian mata kuliah juga, mata kuliah. Dengan variable MK, kemudian new mata kuliah. Nah, di sini terdapat public dll. public dll string setambung. Kemudian di sini ada inisialisasi komponennya. Kemudian inisialisasi nilai di sini dia berdasarkan setambung. Kemudian di sini ada private void init nilai. Nah, di sini maksudnya fungsi yang ada di data grid-nya ini. Maksudnya di sini nanti grid nilai, data konteks, menampilkan datanya itu sama dengan memanggil fungsi. Fungsi dao, variable, kemudian get grade. Get grade ini fungsi yang ada di class library. Dipanggil di sini. Nah, kemudian di sini ada fungsi untuk memanggil datanya. Nah, di sini di kelas ini dia di dalam kelas nilai. Kode MK ini dia berada di kelas nilai. Kemudian di sini txt kode mk.txt ini dia merupakan text box. Text box yang ada di menu window. Nah, begitu juga pada mk.mk ini nama kelasnya, terus nama mk ini nama field-nya. Oke, terus ada dosen, nilai tugas, nilai UTS, nilai UAS, dan di sini ada NIM. NIM, text, content, to string. Jadi, di sini dia label yang menampilkan setambuk dalam kelas nilai. Tuk string, gitu. Nanti dia di bagian, pada saat dijalankan, dia dipanggil. Nah, kemudian di sini ada, terdapat fungsi tambah. Fungsi tambah. Nah, di sini ada kondisi. Misalnya jika kode mk, di sini txt kode mk, text box. Text box, ini name. Name dari text box kode mk, mk, terus dosen, tugas, UTS, di sini misalnya 0 atau tidak diisi. Maka akan muncul message box, harap lengkapi data Anda. Di sini ada peringatan. Nah, kemudian jika kondisi terpenuhi, maksudnya form diisi semuanya, datanya, nah, maka dijalankan ini, else. Fungsi else-nya, get data. Nah, di sini in integer, row count before, di sini. Kemudian grid nilai, item count. Di sini menambahkan nilainya. Kemudian ini dao insert grade. Ini berarti memasukkan, masukkan insert grade, memasukkan nilai. Dao ini fungsi yang ada di class library. Nah, kemudian di sini inisialisasinya itu, dia ini berdasarkan nilai, nilainya. Nah, kemudian di sini ada, untuk, ada kondisi lagi di dalam sini jika row count before sama dengan row count after. Maksudnya di sini, kalau misalnya nilai stamp book yang kita isi itu sebelumnya telah kita isi, kemudian kita isi lagi, maka akan muncul pesan di sini, data sudah ada. Nah, kemudian jika tidak, maka data itu tersimpan. Nah, kemudian di sini terdapat fungsi untuk double click. Double click yang ada di data grid-nya. Nah, jadi kalau misalnya kita menekan data grid-nya dua kali itu. Nah, di sini button tambah is enabled false. Maksudnya, button tambahnya ini kita non-aktifkan. Jadi, kita tidak bisa menambahkan data. Jika kita memilih data yang ada di data grid-nya, kemudian di sini data row view dr. Data row view dr ini variable, data row view ini maksudnya menampilkan satu baris data. Nah, di sini select item berarti item yang ada di, yang satu baris dengan dari data yang kita pilih. Nah, itu terisi di sini. Jadi, dia masuk datanya ke sini. Nah, kemudian di sini dr, kode mk masuk dia. Kalau misalnya kode mk, dia masuk di kode mk. Kemudian dia dosen, masuk di dosen, di bagian text box-nya. Nah, kemudian dia itu tampil dalam bentuk string juga. Kemudian di sini terdapat fungsi untuk private void, fungsi untuk update, untuk mengubah data. Nah, di sini jika text box yang seperti tadi, kode mk, mk dosen, tugas, UTS, nah itu kosong. Maka, pesan yang akan muncul harap lengkapi data Anda. Nah, kemudian di sini sama seperti sebelumnya di, datanya itu dipanggil. Kemudian menggunakan fungsi yang ada di API, yang ada di kelas library, kemudian di update. Di update nilainya. Nah, kemudian di sini button tambah is true berarti button tambahnya itu bisa diakses. Kemudian di sini. Nah, kemudian pada saat data itu berhasil di update, maka text box kode mk, mk dosen, dan sebagainya ini dia kosong. Nah, terus di sini sama inisialisasi nilai, nilai NIM. Kemudian, jika sudah, maka data akan muncul pop up, data berhasil update. Oke, kemudian di sini terdapat fungsi reset. Fungsi reset di sini, button tambah is enabled true berarti, ya sama seperti sebelumnya button tambahnya itu berfungsi. Kemudian reset berarti kita mengosongkan text box-text box dari kode mk, mk dosen, dan sebagainya. Nah, kemudian button klik tiga. Di sini fungsi untuk menjalankan perintah delete. Nah, di sini var result, ini maksudnya variable untuk menampilkan message box yakin ingin menghapus data, hapus data mahasiswa. Nah, di sini kemudian jika kita menekan button yes, nah maka datanya itu kita pertama diambil dulu, nah kemudian menggunakan fungsi dao delete grade, berarti menghapus nilainya. Nilai ini dia berdasarkan NIM kode mk. Kemudian di sini ada penginisialisasi nilai, nilai NIM. Oke, mungkin sekian dari saya. Selanjutnya teman saya, selanjutnya saya persilakan untuk teman saya mendemokan aplikasinya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil Akmal B. Palaloang, Stambuk F551-20-2019. Jadi, pada kesempatan kali ini, saya akan meneruskan penjelasan program dari teman saya, yang di mana ini merupakan tahap demo. Jadi, langsung saja kita akan menjalankan aplikasinya. Jadi, di sini bisa kita lihat, yang muncul pertama kali ini merupakan halaman awalnya, yang di mana di sini merupakan terselamat datang, dan kita akan masuk menuju ke form selanjutnya, atau window selanjutnya. Nah, di sini merupakan window pendataan mahasiswa, yang di mana di sini terdiri dari nama, nim, kelas, angkatan, prodi, sekolah asal, golongan UKT, alamat, IPK terakhir, agama, jenis kelamin, status mahasiswa, tanggal lahir, nama ayah, dan nama ibu. Nah, ini merupakan proyek yang telah kita buat pada tugas dua, pada tugas sebelumnya, seperti itu. Nah, jadi langsung saja di sini kita tambahkan saja data mahasiswanya. Misalnya, misalnya di sini namanya Faisal, kemudian dengan IMF5120, 10029, kemudian dengan kelas C, misalnya, angkatan 2018, kemudian untuk prodi-nya sistem informasi, sekolah asal SMA, SMA 5 Palu, golongan UKT-nya misalnya di sini tiga, dengan alamat misalnya di sini jalan lagar utuh, IPK terakhir di sini misalnya kita taruh tiga, dan agama misalnya di sini Kristen, kemudian jenis kelaminnya laki-laki dengan status mahasiswa aktif, kemudian tanggal lahir di sini, 2000, tanggal tahun 2000 misalnya, kemudian bulan Juni tanggal 15, nama ayah misalnya di sini, di sini Fahrul, kemudian di sini Ibu Ani, baik, kemudian kita tambah, nah kita bisa lihat di sini akan muncul pesan balik, di mana di sini merupakan message box, data berhasil disimpan, artinya kita telah berhasil simpan datanya ke dalam database, seperti itu, nah kita bisa lihat di sini data mahasiswanya, joga nama Faisal, nah, pada program yang telah kami buat ini, kami telah memodifikasi program dari sebelumnya, nah di sini terdapat fitur baru, yang di mana di sini adalah nilai, nah kita dapat show nilainya, nah di sini kita bisa lihat, pada form selanjutnya atau window selanjutnya, di sini terdapat penginputan nilai, nah kita bisa lihat di sini, kan kita tadi menginputkan nilai pada mahasiswa atas nama Faisal, dengan setambuk F5512029, nah kita bisa lihat di sini, kita dapat mengisikan, di sini nilainya, misal di sini kode MK-nya, misal di sini 0, kode MK 0 berapa, misal di sini, misal di sini F5509, misal, atau, F55, F5509, misal, F51, kemudian dengan mata kuliah, misal di sini, misal di sini, RPL2, seperti itu, kemudian dengan nama dosen, ibu, ibu A, kemudian dengan nilai tugas, misal di sini, 959696, misal di sini 100, nah kita bisa lihat, kemudian kita tambah, tambah, nah kita bisa lihat di sini, akan menampilkan message box, data berhasil disimpan, artinya data telah berhasil kita simpan ke dalam database, seperti itu, nah kita bisa lihat di sini, nah untuk selanjutnya, di sini kita akan, misal di sini menambahkan satu lagi, di sini, misal, dengan F51.02, misal di sini, dengan mata kuliah, misal machine learning, kemudian ini, diampu oleh bapak, misal bapak C, misal bapak C, dengan nilai, misal 100, 100, 100, 100, nah, misal, misal di sini, kita kosongkan, salah satu field, dari pengisian, penginputan nilai, kita akan lihat, bagaimana, validasinya, seperti itu, nah kita bisa lihat di sini, akan muncul pesan, harap lengkapi data Anda, artinya di sini, kita telah memvalidasi, bagaimana kita, memberikan di sini validasi, terhadap, jika di sini, ada, salah satu, field, atau salah satu, penginputan data, yang kita tidak isi, seperti itu, maka dia akan menampilkan, di sini pesan, message box, harap lengkapi data Anda, nah di sini, jadi kita harus mengisi datanya, dengan lengkap, seperti itu, kemudian kita tekan, tombol tambah, nah data berhasil disimpan, kemudian, untuk fitur, tombol yang selanjutnya, itu adalah tombol update, nah di sini, misal kita akan mengupdate, pada mata kuliah, RPL 2, jadi kita, tekan dua kali, pada DB gridnya, kemudian, di sini, misal, di sini kita akan, upgrade di sini, update maksud saya, di sini misal, 70, dengan nilai 70, dengan nilai tugas juga 70, misal di sini, nilainya tetap 100, nah, kita tekan tombol update, nah kita bisa lihat di sini, data berhasil di update, artinya, data telah berhasil kita perbarui, seperti itu, nah bisa kita lihat di sini, di DB gridnya, nilainya telah, berubah, tadi, jadi sekarang 70, 70, dan juga nilainya 100, seperti itu, nah, kemudian, kita akan coba, bagaimana jika kita, menginputkan, nilai, atau data nilai yang sama, nah di sini, misal kita, taruh di sini, F501, dengan kode MK F501, yang kita ketahui di sini, F501 ini, telah kita, maksud saya, datanya telah ada, di dalam database, nah, kita misal di sini, masukkan, di sini mata kuliahnya, misal, KLH, KLH 2, misal, KLH 2, kemudian dengan nama dosen, Ibu C, dengan nilai tugas, misal 100, 100, 100, nah, kita bisa lihat, apakah dia berhasil ditambah, atau tidak, nah, kita bisa lihat, di sini akan pesan, akan muncul pesan, atau message box, data sudah ada, artinya, data, yang di mana di sini, dengan kode MK F501 ini, telah kita gunakan sebelumnya, seperti itu, jadi, data ini tidak boleh, ada duplikatnya, seperti itu, nah, kemudian, lanjutnya selanjutnya, di sini, untuk tombolnya selanjutnya itu, adalah tombol delete, misal di sini, kita akan menghapus, dari, mata kuliah machine learning, misal di sini, kita delete, nah, di sini akan muncul message box, harap, maksud saya, hapus data mahasiswa, yang di sini, yakin ingin menghapus data mahasiswa, nah, di sini ada validasinya, seperti itu, kalau kita tekan tombol no, artinya kita, tidak menghapusnya, kemudian, jika kita tekan tombol yes, dia akan menghapus datanya, seperti itu, kemudian, untuk tombol selanjutnya, yaitu tombol reset, untuk, menghapus, atau, meng-clear, semua inputan data, pada, Windows ini, seperti itu, misalnya kita reset, nah, kita bisa lihat, akan ter-reset semua, data-datanya, mungkin seperti itu, mungkin sekian, presentasi, dari, kelompok kami, kurang lebihnya, kami mohon maaf, wabilahi taufiq walidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sekian, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, Terima kasih telah menonton!